Sejumlah petugas kepolisian berpakaian pleman dari tim Python Polsek Lubek langsung bergerak cepat menggerebek lokasi persembunyian komplotan pelaku pembegalan spesialis muatan truk di daerah Tanah Runtuh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan pelaku pun tak dapat dihindarkan saat pelaku mengetahui kedatangan petugas ke TKP. Suara tembakan peringatan petugas sontak menghentikan langkah salah seorang pelaku bernama Rama yang berusaha kabur ke atas atap rumah warga. Sementara dua orang rekannya berhasil kabur ke kawasan hutan. Dari penangkapan di TKP, petugas juga berhasil mengamankan satu unit mesin pompa air hasil curian yang disembunyikan tersangka di dalam hutan. Tersangka merupakan salah satu komplotan pelaku pembegalan muatan truk yang kerap parkir di rumah makan yang berada di pinggir jalan raya Bypass Lubek. Bersama barang bukti, tersangka digelandang kemoporsek Lubek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijarak dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Ada laporan dari supir angkutan barang ya. Jadi yang bersangkutan sedang memarkirkan mobil truknya di depan rumah makan. Kemudian setelah siap makan, ternyata barang-barang yang ada di dalam kendaraannya hilang. Yaitu satu mesin pompa air merek bambu dan didapati terpal dan talinya sudah merusak. Kemudian laporan ke Polisi Ekelubu Ugalung, tim opsional kita melakukan penyelidikan dan berhasil kita amankan satu orang yang mengambil barang tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.